Intro Baik teman-teman semua nanti kita coba untuk fiturnya Nah ini pertama untuk tipe GT06N ini ada fitur ACC detection Jadi saat kondisi mobil sedang dipakai atau kontak on Dia akan memberikan ciri atau tanda di icon di aplikasi Kemudian ada baterai backup juga Ada sadap suara kemudian tracking monitoring langsung Ada sensor kecepatan ada sensor getar Ya kemudian bisa matikan mesin tanpa batasan jarak Kemudian baterai backupnya 450 mAh Nah baik kita coba untuk fitur yang lainnya Ya nanti untuk aplikasi nantinya setelah terpasang ya Nah ini contoh nanti tampilan aplikasi Di sini ada Honda PCX ya Nanti baik motor maupun mobil Nah ini contoh aplikasi nantinya setelah terpasang unit GPSnya Nah baik untuk tampilan map kita bisa ubah Nah seperti ini tampilan map Kemudian untuk alamat tinggal tarik ke atas Di sini ada lihat alamat Ya oke kemudian tampilan kita bisa ubah lagi Seperti ini Nah baik untuk fitur yang lainnya ada lacak Klik ini menampilkan posisi tiga dimensi Klik orang berdiri nanti dia akan tampil seperti ini ya Untuk aplikasinya Jadi lingkungan sekitar bisa melihat ya Melihat kita bisa maju ataupun mundur di aplikasi ini Nah seperti itu Nah ini contoh maju seperti itu Baik kita kembali Untuk Di sini Saat mobil dipakai jalan ya Ada access detection Jadi saat kontak on maka dia akan Notif di sini akan berubah on Dan saat dipakai jalan akan muncul Berapa kecepatan yang ditempuh Seperti itu Ada histori perjalanan kurang lebih satu bulan Kemudian ada fitur share lokasi Klik konsul dan klik navigasi Maka kita diarahkan ke motor ini Maksudnya saat mobil ini sedang berada di Jakarta ya Contoh Kita langsung ingin ke mobil ini Maka langsung klik saja konsul dan klik navigasi Nanti kita diarahkan Seperti ini teman-temannya Nah klik ke navigasi Klik google map Nanti kita diarahkan berapa jarak yang ditempuh Waktu yang dibutuhkan semua ada Nah ini contoh 7 jam 17 menit Klik mulai saja Ini fitur share lokasi yang terdapat di server track solid Dengan menggunakan unit device GT06N Nanti saya akan minta tolong ya Ke owner nya Minta tolong dimatikan via aplikasi ya Untuk matikannya ini bisa lewat aplikasi atau lewat SMS Jadi buat pengaman tambahan ya Nah ini sedang saya hidupkan Saya akan coba matikan dulu Kita akan coba Perintah matikan ya Minta tolong ke owner nya Dimatikan Oke boleh mas Nah ini Sedang perintah matikan mesin ya teman-teman Nah ini adalah aturan sukses Coba kita Nyalakan unit nya Nah ini kontak sudah on Normalnya Saat kita Nyalakan mesin nya Maka dia langsung Starter ya Star engine Nah ini dia akan langsung off lagi Nah karena posisi sekarang Unit sedang di Perintah matikan Coba kita Pencet Maka dia akan off Otomatis ya Nah sama Kita coba ulangi lagi Ini on Pinjek Tekan satu kali Normalnya dia hidup Tapi dia tidak akan nyala Oke Oke Sekarang minta tolong dipulihkan lagi Oke mas Klik Oke siap Ini sedang Ada sukses laporan ya Ini sukses Coba kita hidupkan Satu kali lagi Sudah on Kita nyalakan Baik ya Sudah nyala Untuk jasa seperti ini Teknisi bisa dipanggil Wilayah Jabodetabek Dan Ciyayu Majakuning Bisa dipasang Ke semua tipe sepeda motor Dan kendaraan roda 4 Ya Untuk Fitur-fitur yang lainnya Ada di Sini ya Teman-teman bisa cek Nanti Nah itu Salah satu Fitur matikan mesin Via aplikasi Untuk lewat SMS juga bisa Tanpa batasan jarak Dimanapun Kapanpun ya Nah Nah baik Kita lihat aplikasinya Nah Seperti ini teman-teman ya Aplikasinya Jadi di Sini Ada Aid link Contact on Tapi saat Contact di off kan Dia akan berubah ya teman-teman Dia akan berubah Saya akan coba matikan Maka Dia akan berubah Statusnya Nah ini sudah saya matikan Unitnya Nah nanti dia akan berubah Dari status on Ke off Dan unitnya berubah warna merah ya Baik Ini sudah berada di posisi off ya teman-teman Nah oke Jadi unitnya Iconnya berubah warna merah Jadi saat Contact di on kan Dia berubah kuning Saat Mobil dipakai Dia berubah lagi Warna hijau Seperti itu ya Baik teman-teman semua Nah ini Ada panggilan ke Majalengka ya Penda Civic 2017 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih